Oke guys, kita selanjutnya akan membahas mengenai Bilum Muluska Muluska merupakan binatang kelompok inverter mata yang dikongkiri lebih dari 150 ribu yang hidup dan layuannya telah menjadi musik Muluska telah menyebar pada setiap tempat hidup air dan telah hidup hingga ke darah Merupakan jenis yang paling sukses hidup dari Bilum lainnya sepanjang waktu geologi dan dipercaya sebagai penandu untuk kuasa teknis Kunjung sejak zaman 6.000 hingga sekarang saat ini diperkirakan Ada 75.000 jenis serta 35.000 jenis dalam bentuk musik Nah berikut merupakan peta konsep daripada Muluska Ini kita bisa lihat gambar daripada peta konsep daripada Muluska Sifat mempunyai bagian tubuh yang menang dengan tubuh yang visi oleh bagian kulit yang keras Yang kedua merupakan bolongan hewan yang tidak bertulang belakang Yang ketiga mempunyai daya adaptasi yang tinggi Yang keempat hidup pada air asin Payau hingga air tawar Yang kelima muncul dari zaman kambrium hingga sekarang Yang keenam tubuh Muluska terdiri dari kaki Masa visceral dan manten Yang ketujuh ukuran dan bentuk tubuh Muluska sangat bervari Klasifikasi daripada pilung Muluska Yang pertama Kelas Amhineura Yang kedua Kelas Skapopoda Yang ketiga Kelas Belchipoda Yang keempat Kelas Gastropoda Yang kelima Kelas Cipalopoda Dasar Klasifikasi diatas yaitu pada kaki dan bagian Bagian unang Yang pertama Kelas Amhineura Fosil jarang terdapat Umur kambrium sekarang Kelas Capopoda Kelas Capopoda Fosil jarang dalam bantuan yang lebih tua dari Mesojoic Yang ketiga Kelas Perencipoda Masuk dalam banyak jenus dan spesies Hidup dari Ordovisium Bawah sampai sekarang Yang keempat Kelas Gastropoda Fosil melimpah dan terekam luas dari Kambrium sampai sekarang Yang kelima Kelas Cepalopoda Lajim pada bantuan Malesoic Sangat melimpah pada Mesojoic Kemudian ini merupakan Gambar daripada Jenis-jenis Moluska Kita bisa lihat Kelas Daripada Amhineura Hewan Hewan Moluska Kelas Amhineura ini Hidup di laut Dekat pantai Atau di pantai Tubuhnya bilateral Simetri Dengan kaki Di bagian perut Atau ventral Memanjang ruang mantel Dengan permukaan Dorsal Tertutup oleh Delapan papan Berkapur Sedangkan permukaan Lateral Mengandung Banyak insang Hewan ini Bersifat Hermatrophin Atau Berkelamin Dua Fertilisasi Eksternal Atau pertemuan Sel telur Dan sperma Terjadi di luar tubuh Contohnya Sripotociton SP Atau Keton Hewan ini Juga mempunyai Fase larva Trocopene Berikut Merupakan Gambar Daripada Ampineura Masa kini Kemudian Ini merupakan Bentuk tubuh Ampineura Kelas Skapopoda Dentalium Fulgari Adalah Salah satu Contoh Kelas Skapopoda Jika Anda berjalan-jalan Di pantai Hati-hati Dengan Cangkang Jenis Skapopoda Karena Biasanya Hewan ini Tumbuh Di batu Atau Benda Laut Lainnya Yang Berbaris Menyerupai Tari Dentalium Bulgari Hidup di Laut Dalam Pasir Atau Rumun Hewan 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 ini Juga Memiliki Cangkuk Yang Berbentuk Selinder Yang Kedua Ujungnya Terbuka Bancang Lungunya Sekitar 2,5-5 cm Dekat Mulut Terdapat Tentakel Beklat Silia Yaitu Alat Berabah Fungsinya Untuk Menangkap Mikrofloran Dan Mikrofauna Sirkulasi Air Untuk Penampasan Digerakkan Oleh Gerakan Kaki Dan Silia Sementara Itu Ketukaran Gas Terjadi Di Mantel Hewan Ini Mempunyai Gelamin Terpisah Kemudian Ini Merupakan Bagian Tubuh Capopoda Nah Ini Merupakan Gambar Daripada Fosil Capopoda Kelas Bele Cipoda Berasal Dari Bahasa Yunani Bele C Artinya Kapal Kecil Kapal Kecil Mus Artinya Kaki Binatang Yang Mempunyai Kaki Yang Mirip Kapal Kecil Sebut Juga Lame Librasia Atau Lembek Kecil Binatang Dari Film Ini Memiliki Insang Tes Dari Kulit Kirang Atau Bivalve Dimana Dua Mave Ini Dibunuhkan Dengan Sistem Encel Yang Terdiri Dari Gigi Dan Soket Bagian Dalam Tes Ini Dilapisi Oleh Membran Yang Tipis Dimana Ke Arah Posterior Kulit Mantel Dapat Membentuk Saluran Pada Umumnya Beleci Moda Yang Hidup Dilumpur Mempunyai Sipon Yang Lebih Besar Dibandingkan Hidup Dilumpur Klasifikasi Beleci Moda Didasarkan Pada Bagian Tubuh Tertentu Yaitu Susunan Susunan Gigi Dan Otot Menutup Kelompaknya Bentuk Gigi Yang Sederhana Telah Dijumpai Pada Zaman Ordo Visium Dan Terjadi Evolusi Gigi Hingga Menjadi Dua Susun Nah Ini Merupakan Gambar Daripada Bagian Tubuh Belicipoda Kemudian Ini Merupakan Bagian Dalam Tubuh Belicipoda Gambar Daripada Bagian Dalam Tubuh Belicipoda Ini Merupakan Gambar Daripada Daur Hidup Belicipoda Klasifikasi Belicipoda Yang Pertama Ordo Taksodonta Yang Mempunyai Kisaran Umur Ordo Visium Presen Mempunyai Gigi Yang Hampir Sama Besar Dan Berjumlah 35 Buat Yang Kedua Ordo Anisum Biaria Mempunyai Kisaran Umur Ordo Visium Presen Mempunyai Dua Muskel Skar Dimana Muskel Skar Bagian Belakang Atau Posterior Lebih Besar Dari Anterior Serta Mempunyai Gigi Dan Soket 20 Yang Ketiga Ordo Eula Belipra Tiatat Mempunyai Interior Muskel Skar Yang Lebih Kecil Dari Posterior Muskel Kair Tetapi Umumnya Sama Besar Dimana Gigi Susunan Ginginya Tidak Sama Besar Ukuran Dan Hiasan Valve Ini Merupakan Gambar Daripada Valve D Gelas Gastropoda Gastropoda Berasal Berasal Dari Gata Gastropoda Ginginya Gastropoda Gastropoda Adalah Hewan Yang Mempunyai Berjalan Dengan Dalam Hati Gastropoda Gastropoda Adalah Hewan Hemotrofit Tetapi Tidak Mampu Melakukan Outrofer Tetapi Tidak Mampu Melakukan Outrofertilisasi Beberapa Contoh Gastropoda Adalah Bapak Cepat Atau Mura Ciri-ciri Gastropoda Merupakan kelas yang terbesar Dari Pilung Moluska Dengan ciri-cirim Yang pertama Hidup di air laut dan air bayau Rumahnya terdiri dari satu Desi yang terputar atau terpukul Pilin memanjang melalui satu rumput Kepala terdiri dari kepala, kaki dan alat pencernaan Kepala dilengkapi dengan alat Pukunya yang disebut Rumpa mantel atau berfungsi sebagai Insang pada air laut dan berfungsi sebagai Baru-baru pada lingkungan darat Desi terdiri dari zat Gampingan dan berputar secara spiral melalui satu Garis lurus putaran Lurut dan Epolut Kemudian arah putaran Desi gastropoda terdiri dari Likstral atau searah jarum jam Dan sinistral atau Perlawanan putaran jarum jam Kemudian ini merupakan Gambar daripada bagian Tunggu gastropoda Terdapat lahang Lidah lambung Hati anus Kaki Tunggu cangkang Alat berada dan Bati Klasifikasi gastropoda Yang pertama Subkelas protogastropoda Yaitu Ordo Sinustratacan Kemudian yang kedua Ordo Cucilis Iostracea Kemudian Subkelas Prosobraccia 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 Yang pertama Ordo Arcaegustropoda Yang kedua Ordo Mesogastropoda Yang ketiga Ordo Dengu Gastropoda Kemudian Subkelas Obis Sobraccia Yang pertama Ordo Leput Coila Yang kedua Ordo Teropoda Yang ketiga Ordo Accoila Subkelas Bulman Yang pertama Ordo Basu Matopora Yang kedua Ordo Teropoda Ini merupakan Gambar Gastropoda Masa Nah Ini merupakan Fosil Daripada Gastropoda Kepentingan Dalam geologi Khususnya Stratigrafi Gastropoda Berkembang Cukup baik Di daerah Tropis Beberapa Spesies Akan Mencidikan Lapisan Tertentu Osting Seorang Ahli Valiantologi Telah berhasil Menyusun Stratigrafi Neogen B Jawa Yang didasarkan Atas Fosil Indeks Gastropoda Jenis Rembang Atau Miosen Bawa Dicidikan Oleh Turitela Sudulata Yang kedua Jenjang Reager Atau Miosen Tengah Dicidikan Oleh Turitela Angulata Sipo Ciprea Capat Viparia Yang ketiga Jenjang Cirudeng Atau Miosen Atas Dicidikan Oleh Turitela Angulata Cir Yang keempat Jenjang Cirebon Atau Miosen Bawa Dicidikan Oleh Turitela Angulata Cir Yang kelima Jenjang Sunda Atau Miosen Atas Diter Perebra Insulin Lain Yang Kenapa Jenjang Banten Dicidikan Oleh Miosen Malik Mening Isis Kelas Cepalopoda Cepalopoda Berasal Dari Kata Cepali Atau Kepalapoda Artinya Kaki Adalah Moluska Yang berkaki Di kepala Contoh Dari Kelas Ini Yaitu Cumi Cumi Dan Sotong Yang memiliki Sepuluh Tentakel Yang Terdiri Dari Dua Tentakel Panjang Dan Delapan Tentakel Bagian Tubun Cepalopoda Jadi Merupakan Kelambar Daripada Bagian Tubun Cepalopoda Contoh Moluska Yang Hidup Dan Yang Telah Menjadi Fosil Ini Merupakan Contoh Daripada Moluska Yang Hidup Dan Yang Telah Menjadi Fosil Tentakel Cepalopoda